Nah guys, sekarang kita udah berada di destinasi pertama Umi ya Ini adalah Pekong Tua Hai guys, welcome back to my YouTube channel Ketemu lagi bareng Umi Dianti disini Nah kali ini Umi mau ngajak kalian jalan-jalan keliling kota Singkawang Cus ya, ini adik marah yang udah digendong di belakang Kita bakal keliling kota Singkawang Kalian penasaran gak gimana kota Singkawang dan apa aja sih icon-icon menarik di kota Singkawang? Cus, ikutin jalan-jalan Umi Nah guys, sekarang kita udah berada di destinasi pertama Umi ya Ini adalah Pekong Tua Jadi buat diketahui Singkawang ini adalah kota dengan berbagai macam suku dan budaya Jadi kota multi etnis gitu lah Dan julukan kota Singkawang adalah kota seribu kelenteng guys Nah ini salah satunya ya Jadi disini kelenteng disebut orang-orang sini adalah Pekong Jadi Pekong itu sama aja sama kelenteng guys Dan ini yang tertua berada tepat di tengah-tengah kota Singkawang Pekong ini bernama Vihara Tridharma Bumi Raya Jadi udah termastuk ikon kota Singkawang lah ya Salah satu ikon kota Singkawang Walaupun ukurannya tidak begitu besar Tapi Pihara ini adalah Pihara tertua guys Dia terletak di Kelurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Nah Pihara Tridharma Bumi Raya ini berdiri sejak tahun 1878 loh Wow, udah lama banget ya Dan dijadikan tempat peribadatan umat Tridharma Nah tepat di depan sana itu adalah gerbang Menuju kawasan Pasar Hongkong guys Tuh disini keliatan banget ya Masih pertokoannya Tradisional banget Di pojokan sini ada Kopi Tiam Rusen Tempat tongkrangan anak mudanya Singkawang Dan di belakang sana itu yang Umi tunjuk Nah itu adalah Masjid Raya Kota Singkawang Jadi Masjid tertua juga guys Dan uniknya Masjid itu berseberangan langsung dengan Pekong Tua ini Nah nanti kita mampir juga ke Masjid Raya ya guys Jadi Umi bakal ajak kalian ke beberapa tempat ikonik di Kota Singkawang Dan Pekong ini adalah salah satunya Jadi kalau teman-teman ke Kota Singkawang Wajib mampir ke Pekong Tua ini Nggak wajib sih Maksudnya ya ikonnya Kota Singkawang ya ini Salah satunya Oke kita cus ke destinasi berikutnya Nah sekarang Umi sudah ada di destinasi yang kedua guys Ini adalah patung atau tugu naga emas Jadi sebenarnya ini bukan tempat wisata sih ya Tapi menurut Umi ini adalah sesuatu yang unik Karena bisa dibilang juga sebagai ikon kota Singkawang sih Dia ada di perempatan jalan di kawasan Pertokohan gitu Tepatnya di Jalan Niaga ke Lurahan Melayu Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang guys Nah bisa dilihat disini ya Sekelilingnya itu Pertokohan Pertokohan yang kayak masih tradisional juga Bentuk bangunannya Jadi kayak ikonik banget lah Oke guys kita lanjutin ke destinasi berikutnya ya Nah sekarang Umi sudah ada di salah satu tugu lagi Yang ada di kota Singkawang Kalau ini namanya Tugu Cidayu Eh enggak di Tugu Bundaran 1001 AI Tapi beberapa orang juga bilangnya Ini itu Tugu Cidayu gitu guys Apa sih Cidayu itu? Dengerin cerita Umi ya Nah jadi Bundaran 1001 AI ini Di puncak tugunya itu Berbentuk seperti tudung saji guys Lalu di bagian bawah tudung saji itu Terdapat patung kuda laut Nah bentuk ini menggambarkan sejarah kota Singkawang guys Jadi kota Singkawang ini pernah menjadi bagian Dari kabupaten Sambas Lalu di bawah patung kuda laut tadi Ada tampah Di bawahnya tampah Ada tiga patung Laki-laki ya Dengan berbagai jenis pakaian Ada tiga patung ini Mencerminkan tiga etnis Kasingkawang guys Jadi di Singkawang Etnis terbesarnya itu Didominasi oleh Etnis Melayu Suku Tionghoa Dan Suku Dayak Makanya tadi di awal Kenapa Umi bilang Sebagian besar Orang di Singkawang Menyebutnya Tugu ini adalah Tugu Cidayu Karena Cidayu itu adalah Singkatan dari Cina, Dayak, dan Melayu Nah untuk nampah Di atas tiga patung tadi Memiliki makna Perlindungan bagi Tiga etnis besar Di kota Singkawang guys Dan etnis lainnya Yang hidup rukun dan harmonis Tugu ini Letaknya pas banget nih Di awal kita Memasuki kota Singkawang Sebelum gerbang Selamat datang Nah ini Umi Zoom ya Ini adalah gerbang Selamat datang Di kota Singkawang Dan Tugu tadi Berada tidak jauh Sebelum Gapura Selamat datang Nah ini Setelah Tugu tadi Ada Ini guys Yang Umi Shoot adalah Bakami Kering Haji Aman Ini salah satu Puliner khas Di kota Singkawang juga ya Yang paling terkenal Yang punya itu Mo'alaf Tionghoa gitu Dan Emang recommended Si enak banget Kapan-kapan Umi Buatin vlog Kuliner Kuliner recommended Di kota Singkawang ya guys Nanti kita mampir Kesitu juga Nah ini dia ya Tugu Jadi posisinya itu Tugu dulu Tugu Bundaran Seribu Sat AI Lalu Bakami Kering Haji Aman Lalu Gapura Selamat datang Guys Nah ini penampakan Tugu Cidayu Dari sudut yang lain Ya guys Ada tulisan Bundaran Seribu Satu AI Di pojok sana Ada taman kecil Dan Kalau malam hari Ini Cantik banget Tugu ini Karena ada lampu Warna-warni Dan biasanya Air mancurnya Nyala Oke guys kita lanjut ya Nah guys Sekarang Umi Lagi berada Di daerah Jalan Tani Kalau di daerah sini Umi suka banget Karena apa Umi ngerasa Kayak lagi di Jawa gitu guys Jadi kayak Di sepanjangan Jalan Tani ini Banyak banget Persawahan Dan Salah satunya Sebenernya Umi bawa Kalian Melihat Areal persawahan Yang lumayan luas Yang Umi Seneng banget Kalau kesitu Karena adem banget Anginnya kenceng banget Pokoknya Ngingetin kayak Kalau lagi berada di Jawa Gitu lah Guys Tapi Karena ini lagi Belum musim tanam Jadi Ya Terlihat agak-agak Gersang gitu guys Nah Ini dia ya Bisa dilihat Menuju ke areal Kayak persawahan Gitu Oke Sebentar lagi Kita Sampai Di tujuan Ini sih bukan Icon kota Singgawang Tapi Umi Demen aja Kesini Nah Ini dia guys Ya Yang Umi bilang Kayak Di Jawa gitu Tuh Sejauh mata Memandang Sawah Semua ya guys Tapi karena itu tadi Belum masuk masa tanam Jadi ini kayak Gersang Gersang gitu Karena bekas panen Tapi kalau Periode tanam gitu Cantik banget loh guys Apalagi kalau udah mulai Menghijau Dan mulai menguning Wah indah banget Umi suka banget Pemandangannya Dan Di belakang sana Ada gunung Oke Sekarang kita berada Tepat di depan Kantor Wali kota Singgawang Guys Tepat di depan Kantor Wali kota Ada Taman Yang lumayan Luas Kalau Sore hari Biasa digunakan Warga Untuk aktivitas Olahraga Kayak Jogging Dan bersepeda Gitu Guys Nih Indah banget ya Ada tulisan Singgawang Hebat Banyak banget Karangan Bunga Ucapan Ucapan Gitu Karena emang Belum lama Ini Adalah Ulang tahun Kota Singgawang Jadi Tepat di Depan Kantor Wali kota Ini Masih Berjejer Karangan Bunga Ucapan Selamat Hari Jadi Kota Singgawang Dari berbagai Instansi Dan Kantor Kantor Yang ada Di Kota Singgawang Nah Guys Sekarang Umi Berada Tepat Di Depan Masjid Raya Singgawang Masjid Masjid Menjadi Salah Satu Simbol Kerukunan Multi Etnis Di Singgawang Loh Kenapa Dikatakan Demikian Karena Letak Masjid Ini Itu Cuman Sekitar 200 Meter Dari Vihara Tridharma Bumi Raya Yang Pertama Kali Umi Datangin Tadi Vihara Tertual Singgawang Nah Selanjutnya Masjid Ini Berdiri Tegak Tepat Di Tengah Tengah Kawasan Tempat Tinggal Masyarakat Teng Hua Guys Masjid Ini Terletak Di Jalan Merdeka Ya Guys Gak Jauh Banget Dari Pekong Tua Yaitu Vihara Tridharma Bumi Raya Dan Berseberangan Dengan Bang Mandiri Kota Singgawang Tapi Kali Ini Umi Gak Masuk Kedalam Masjid Ya Guys Karena Umi Lagi Kedatangan Tamu Bulanan So Umi Lihatkan Ke kalian Penampakan Luar Dari Masjid Ini Aja Nah Sekarang Kita Memasuki Destinasi Yang Terakhir Ya Guys Yaitu Kawasan Tradisional Keluarga Chia Ini Adalah Gerbang Menuju Kawasannya Dan Di Dalam Sana Nanti Kita Akan Disuguhi Dengan Pemandangan Rumah Rumah Tradisional Khas Etnis Tionghoa Letak Kawasan Tradisional Ini Berada Tepat Di Tengah Ruko Padat Guys Jadi Kayak Di Belakang Ruko Pertokohan Padat Di Daerah Pasar Hongkong Itu Ada Kawasan Tradisional Jadi Emang Bangunannya Bener Bener Bangunan Dulu Banget Yang Emang Dipertahankan Kayak Sejak Ratusan Tahun Yang Lalu Menurut Sejarahnya Sampai Sekarang Masih Ada Dan Bentuknya Itu Mirip Si Hei Yuan Artinya Itu Bangunan Khas Tiongkok Tara Gitu Ini Memberikan Kesan Kesan Bersah Dalam Kesuraman Kesuraman Kota Dengan Bangunan Bangunan Megah Di Sekeliling Bangunan Pertokohan Bangunan Bangunan Besar Seperti itu Ternyata Masih Ada Kawasan Yang Di Pertahankan Bentuk Secara Tradisional Nah Letaknya Di Jalan Budi Utomo Kota Singkawang Oke Guys Ini Dia Bentuk Bangunannya Jadi Bener Aja Ungkapan Bahwa Kota Singkawang Ini Adalah Sepetak Hongkong Di Indonesia Karena Emang Kota Singkawang Adalah Kawasan Wisata Yang Mempertahankan Sekali Sisi Sisi Ketradisional Guys Kingkawang Seju Ketradisional Sisi Ketradisional Kitab Ketradisional Sisi Bukankan Ejewa Untuk Onk Alkitab Sisi Su Ketradisional ании Dan Isi Sisi Ketradisional Mata Sisi Sisi Ketradisional Oke Sisi nah di pojokan situ ada tempat cemilan enak kue khas kota singkawang namanya itu chai kue atau biasa disebut warga Tionghoa itu coi pan enak banget guys nah Umi ke kawasan tradisional ini ya kalau mau makan coi pan itu guys nah guys Umi udah tiba lagi dirumah nih udah sampai dirumah jadi sampai disini dulu jalan-jalannya bareng Umi keliling kota singkawang terutama ke tempat-tempat yang ikonik di kota singkawang guys sebenarnya masih ada satu tempat lagi tadi yang gak sempat kita datangin dan lokasinya itu deket banget sebenarnya dari rumah Umi tapi berhubung ini udah kesorean banget karena Umi juga keluar bawa anak-anak takut kemaleman jadi kita skip tempat itu tapi Umi janji bakal ajak kalian nanti main ke tempat itu ya next time di video selanjutnya Umi bakal explore tempat itu tempatnya adalah tempat ibadah umat Tionghoa ya dia adalah kayak kelenteng gitu jadi disini nyebutnya pekong nah itu pekong besar namanya Umi lupa nanti Umi ajak kalian jalan-jalan ke sana dan Umi akan kasih tau namanya pekongnya apa gitu ya yang jelas itu adalah pekong terbesar atau pekong besar di kota singkawang dan dijadikan tempat kebudayaan serta destinasi wisata juga guys nah kapan-kapan Umi bakal ajak kalian ke sana oke jadi stay tune di channel Youtubenya Umi subscribe, like, comment, and share ke seluruh media sosial kalian dan jangan lupa aktifin loncengnya supaya nanti kalian mendapatkan notifikasi kalau ada update video terbaru Umi terutama yang Umi janji tadi oke see you sampai jumpa di video Umi berikutnya ya tadaaa